Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rabbi Salli alaihi wasallim Allahumma Salli ala Muhammad Ya Rabbi Salli alaihi wasallim Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihuramatihim Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihuramatihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi tadi malam itu, malam satu suruh, saya itu di tempat keramat, salah satu tempat keramat Itu ada ritual, ada sekitar 150 janda Jadi saya tidak sempat live, karena ini ada laporan Karena langsung, nah spontanitas, spontanitas Saya kejar, saya acak-acak, saya bubaring Saya waktu malam tadi itu dapat beberapa janda itu dikarungin Ah, dikarungin, emangnya kucing Jadi miris ingatnya, ketika malam satu suruh Atau yang lebih kita dikenal Malam tahun baru hijriah Itu dikotorin dengan hal-hal yang tidak jelas Di situ ada ritual-ritual ratusan janda itu bagi pada mentil Lagi pada ngenyil, aduh ngenyil Ya, saya tendangin cuma, nggak terima ini Jadi pimpinan itu nggak ada, yang ada asis-asisnya saya kecek-kecek ya Saya bandemin aja, kalau boleh Pimpinannya itu namanya, setan kober Setan kober itu, eh yang setan kober, nggak terima Telepon kameran, kamu kalau jantan, jangan sama anak buah saya Kamu kalau berani, jangan sama anak kemarin sore Lawan saya, temuin saya di rumahnya Oh siap, siap bos, saya akan datangin Kenapa kamu bubar-bubarin? Dah, itu selesai ya, saya mau bubarin wapak Nggak raja Malam tahun baru dikotorin dengan hal-hal yang kayak gitu Nggak jelas Malam tahun baru itu dikotorin sendiri Bahwasannya, hari ini lebih baik daripada hari kemarin Tahun ini, kita berdua meminta kepada Allah Mudah-mudahan lebih baik dari tahun kemarin Nah begitu Bukan malah dikotor-kotorin dengan hal-hal yang seperti itu Ritual-ritual mentil Yang ada kepatil Aduh Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya Ujang Bustomi Dari Cirebon Kenapa anda malah-malah sama saya Tempat kamat anda saya acak-kacak Saya tidak terima Tidak terima kenapa Anda puasnya dia acak-kacak Lagi yang anda jangan ngotor-ngotorin malam satu suruh Dengan hal-hal seperti itu Itu urusan saya Ya sekarang sudah urusan saya Eh, anda nggak usah soal-soal Ya, anda kotor-kotorin tahun baru hijrih Anda dengan ritual-ritual saliman Kaga Ya, sekarang sudah urusan itu tempat keramat Kamu, cuman pohon-pohon aja Di blebet-blebet pakai lawan Kayak gitu Di situ kumpul-kumpul semua Gadis-gadis di situ kamu tumpak-tumpakin Soak kamu Jangan mentang-mentang punya kelebihan Ada jalan mentang-mentang punya pasukan Kata siapa kamu Jangan tuduh saya Ada yang gunyul-gunyul janda-janda kamunya Siapa yang ngomong Siapa yang ngomong Saya yang gunyul-gunyul susu Iya, betul, bapak Dia orangnya Kok saya Kamu jangan fitnah saya Saya kesana Oke, emang bener Malam satu suruh saya datang ke tempat keramat kamu Saya tendangin Tapi ketika kamu mitnah Saya yang gunyul-gunyul susu Anak buah kamu Gila itu Orang buah Kamu jangan fitnah saya Bila orangnya, bapak Saya sampai mau diperkosa, bapak Sampai memperkosa Ini orangnya, bapak Tuh, saya tidak terima Nah Sayang lebih tidak terima Anda malam tahun baru Anda dikotorin begitu Saya datang kesana Oke, saya mengakuin Saya tendangin tuh Sesajen, sesajen Saya tebang tuh pohonnya Oh, napa kayak gitu Tapi ketika Anda nuduh saya Merkosa murid kamu Anda sudah biadab Anda jangan memutarbalikan fakta Halo sahabat Semoga keberkahan dan keridoan Allah Selalu menyertai kita semua Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita Baik di dunia maupun di akhirat Amin Tahun baru hijriah atau tahun baru Islam Atau tanggal 1 suruh Merupakan suatu hari yang penting bagi umat Islam Karena menandai peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Islam Yaitu memperingati penghijrahan Nabi Muhammad SAW Dari kota Makkah ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi Dan tahun hijrahnya Rasulullah itu kemudian diambil sebagai penetapan awal perhitungan bagi kalender hijriah Seharusnya, momen tahun baru Islam tersebut sebaiknya disambut dengan sukacita Serta diiringi dengan doa-doa terbaik dan juga harapan agar tahun mendatang Akan menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya Akan tetapi, rupanya pengajaran dari si Abah Setan Kober ini justru berbeda dan bahkan menyimpang dari pengajaran agama Yang mana, si Abah Setan Kober ini mengajarkan kepada para pengikut-pengikutnya Untuk menyambut malam tahun baru tersebut dengan sebuah ritual mentil susu Serta membolehkan untuk melakukan hubungan badan dengan siapa saja yang mereka kehendaki Dan mendapatkan laporan dan pengaduan adanya ritual sesat tersebut Kang Ujang Bustomi pun menjadi geram dan segera mengambil sebuah tindakan Kang Ujang Bustomi langsung saja mendatangi lokasi tempat dilakukannya ritual sesat tersebut Kang Ujang Bustomi segera mengobrak abrik Dan bahkan segera merobohkan pohon keramat yang disembah oleh para pengikut si Abah Setan Kober tersebut Kang Ujang Bustomi pun kemudian juga menghajar para pelaku ritual sesat tersebut Namun pada saat itu si Abah Setan Kober rupanya tidak berada di sana Karena dia sedang melakukan ritual pencucian senjata pusakanya di sebuah tempat ritualnya Dan oleh karena mendapatkan laporan dari para anak buahnya lah Maka si Abah Setan Kober ini menjadi marah dan segera menantang Kang Ujang Bustomi Dia berkata-kata kasar dan juga mencaci maki Kang Ujang Bustomi Dan karena mendapatkan tantangan tersebutlah Maka Kang Ujang Bustomi dengan senang hati segera mendatangi Karena Kang Ujang Bustomi ingin mempertanyakan dan berusaha meminta Agar si Abah Setan Kober ini segera membubarkan semua pengikut-pengikutnya Serta kemudian bertobat dan kembali ke jalan yang benar Semoga Tuhan akan mempermudah Kang Ujang Bustomi Dalam melaksanakan dakwahnya kepada dukun-dukun sesat tersebut Amin Kenapa kamu yang gak ada waktu kemarin malam Saya ada di tempat lokasi Wah saya di tempat Oh begitu Masuk kamu Gak ada urusan saya sama kamu Habis aja ya Pak Udah ikut campur urusan kita ini Pak Tutup Ketika kamu yang gak ada Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!